Pertualangan Musliadi 39 tahun dan seorang rekannya yang belum diketahui namanya ini berakhir sudah. Aksi kedua pria yang dikenal sadis di jalanan ini berakhir. Mereka tewas dalam kecerahan tunggal di jalan Bandang Makassar. Sebelumnya kedua tersangka melakukan penjambretan terhadap seorang polisi wanita. Tersangka pun pancap gas menggunakan mobilnya sampai akhirnya dikejar dan mobil tersangka menghantam marka jalan. Yang dimana mereka mengambil barang rupa macam perlihatan di dalam buah mobil. Mereka berkedok memepet menggunakan mobil Avanza. Di mobil Avanza mereka memepet kendaraan korban dan mereka langsung mengetuk pintu kaca dan mengambil barang-barang sedih di jalan. Untuk kepentingan penjidikan, jasad kedua tersangka diotopsi di rumah sakit Polri Bayangkara sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.